Menjelang hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah yang jatuh pada tanggal 1 September mendatang, harga kebutuhan pokok seperti cabai di sejumlah pasar tradisional Anjlok. Seperti yang terjadi di pasar Kebonroe Mataram, harga cabai pada bulan lalu berkisar antara 40 hingga 50 per kilogramnya, kini turun menjadi 10.000 rupiah per kilogramnya. Mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat akan mencari solusi guna menstabilkan harga cabai agar penjual serta petani tidak mengalami kerugian. Pada saat cabai, 3 bulan yang lalu ya, saat sila sampai menjelang-menjelang. Itu karena curang jantung. Karena begitu dia cabai susah, sulit, begitu cabai mahal, semua serempak petani itu menanam cabai. Nah begitu panen, kan panen raya di cabai itu, anjlok lah dia murah. Anjloknya harga cabai di pasaran tidak hanya disebabkan faktor curah hujan yang tinggi, namun juga disebabkan karena kebiasaan para petani yang hanya fokus pada satu komoditi saja. Sehingga ketika panen cabai dimulai, petani kebingungan dalam memasarkannya. Untuk itu, Dinas Perdagangan meminta Dinas Pertanian melakukan sosialisasi ke sejumlah petani untuk memetakan komoditi agar para petani tidak fokus pada satu komoditas saja.